selamat menikmati kita mulai pertama saya buat sambalnya dulu ini adalah 200 gram kacang kita goreng sampai mateng jangan mateng banget ya kita angkat dan kita sisihkan lalu ini adalah kentang 100 gram kentang sudah saya kupas saya cuci dan saya potong-potong saya rebus supaya lebih cepat mateng ini kentangnya nanti fungsinya supaya sambalnya tidak encer kalau ada ubi lebih endes kemudian saya tambahkan dengan 50 gram cabai ini untuk pedasnya sedang kalau mau pedas banget ditambahin 2 kali lipat 3 siung bawang putih dan 5 butir kemiri ini kemirnya pecah kemirnya ini bisa digoreng yang bersama kacang kalau mau saya rebus aja semuanya kita rebus sampai mendidih dan kentangnya empuk lalu saya haluskan bersamaan dengan kacang semuanya biar lebih simple ini saya haluskan dengan 150 ml air kita haluskan sampai jangan terlalu halus tapi juga jangan terlalu kasar pakai chopper mitoshiba ini kira-kira 1 menit cukup nah sudah seperti ini lalu kita akan masak sampai selesai ini minyaknya rada banyak saya tambahkan dengan 5 siung bawang merah saya goreng ya minyaknya kurang lebih 200 ml atau 200 gram gunanya minyaknya rada banyak 200 gram ya atau 200 ml ini supaya nanti sambelnya tidak mudah basi ya teman-teman nah ini sudah harum bawang merahnya kita akan masukkan bumbu halusnya kacang, cabai, kemiri, bawang putih dan kentang serta air ini tadi total semua 150-200 ml ya lalu kita goreng sampai harum dan mateng jangan lupa tambahkan gula merah ini saya pakai 100 gram gula merah kalau ada gula aren lebih bagus ya warnanya nanti lebih gelap sambelnya jika ada gula aren setelah itu kita tambahkan garam ini adalah 1 sendok teh nanti total akan saya pakai 1,5 sendok teh garam ya teman-teman saya masukkan dulu 1 sendok kita aduk sampai gulanya melarut nah ini saya tambahkan lagi dengan setengah sendok teh garam sudah mulai asat ya sudah mulai surut nah seperti ini nah itu ya sudah mulai kental ya teman-teman jadi tidak encer terutama karena kita tambahkan kentang nah terakhir penguat rasanya saya pakai air nipis atau air lemon 1 buah kurang lebih kita membutuhkan 1 sendok makan air lemon kalau tidak ada lemon atau nipis bisa dengan cuka 1 sendok teh cuka cukup ya kita aduk sampai sudah mateng terakhir sebelum diangkat tambahkan 3 sendok makan kecap manis sudah nah ini dia sambal kacang yang endes-surendesnya sudah mateng sekarang mari kita buat ciloknya pertama saya panaskan atau saya didihkan 500 ml air setelah itu saya masukkan 1 sendok makan tumbar kalau tidak suka tumbar bisa di skip diganti dengan 3 siung bawang putih yang dihaluskan saya tambahkan dengan 1 sendok teh lada dan ini adalah 5 siung bawang merah yang saya iris-iris lalu saya tambahkan dengan 1 sendok teh garam 1 sendok makan kaldu bubuk dan 1 sendok teh vicin atau MSG kalau suka kalau tidak di skip saja bisa diganti dengan 1 sendok makan gula sebelum diangkat dirasain ya kalau sudah berasa baru dimatikan kompornya saya siapkan 500 gram terigu saya pakai terigu curah terigu warung ini biasanya ini terigu warung itu pakai terigu cakra ya teman-teman atau protein tinggi lalu saya masukkan air panasnya dan kita aduk terigunya kita aduk atau kita campur terigu dan air mendidihnya sampai merata ini panas ya teman-teman jadi jangan pakai tangan terlalu kecil ini alat aduknya saya ganti yang lebih besar karena panas ya kita aduk sampai merata setelah merata kita masukkan daun bawang ini 2 batang daun bawang sebetulnya makin banyak makin enak kalau teman-teman ada bisa 5 batang ya lebih sedap ini seadanya cuma segini tidak apa-apa kita aduk-aduk sampai rata nah ini masih panas kita tunggu suhunya sampai turun dulu ya sampai anget sambil kita aduk nah ini masih panas nah setelah suhunya turun baru kita masukkan telur saya pakai 2 butir telur teman-teman pakai 1 butir pun sudah cukup sebetulnya ya 2 juga tidak apa-apa saya aduk dengan 2 butir telur lalu saya masukkan 250 gram atau 1 per 4 kg sagu saya pakai sagu tapioca kita aduk nah untuk menghasilkan cilok yang empuk jadi jangan diulen ya teman-teman kayak gini jadi jangan diulen ini udah dingin kita aduk pakai tangan aduk rata aja jangan diulen sampai rata aja kalau kekurangan sagu bisa ditambah tapi jangan diulen setelah itu kita comot kita nah seperti ini adonan terakhirnya kita bentuk bulat-bulat seperti ini jadi catetan ya teman-teman jangan diulen nanti terlalu alot setelah itu panaskan air setelah mendidih dikecilkan tambah 1 atau 2 sendok makan minyak baru cilok yang sudah kita bulat-bulatkan kita rebus nah setelah mateng dia akan naik atau mumbul ke atas jangan langsung diangkat kecuali mau disimpan di freezer boleh langsung diangkat kalau mau dimakan dipanaskan tapi kalau mau dimakan tunggu kira-kira 10 menit setelah mumbul ya 5-10 menit supaya matengnya sampai ke dalam nah setelah mateng kita angkat seperti ini cilok nah ini nah ini dia cilok cilok itu kalau gak salah aci di colok ini makanan khas daerah Jawa Barat ya simple banget adanya bahannya ya lalu kita siramkan sambalnya dan siap kita colok atau kita nikmati biasanya dengan lidi teman-teman semoga suka cilok sambal kacangnya sudah siap sampai ketemu lagi salam kuliner maknyus selamat menikmati selamat menikmati terima kasih